2 kajaiban Rifat Sungkar di dunia balap Pertama, pada tahun 2007, Rifat Sungkar mengalami aksiden yang cukup parah yaitu saat mengikuti APRC di Malaysia Rifat Sungkar menabrak pohon dan menyebabkan ban kiri depan pecah Rifat Sungkar menyelesaikan balapan hanya dengan 3 roda sepanjang 25 km Kedua, di Ajang Asia Cross Country Rally 2022 Rifat Sungkar mengalami masalah serupa yaitu pecah ban pada mobil balapnya dan dipasah jalan ke garis finish sepanjang 20 km Ajaibnya adalah, meski di kedua balapan tersebut hanya berjalan dengan 3 roda Namun Rifat Sungkar mendapatkan posisi 5 besar di kedua kejuaraan tersebut